Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini teman-teman Saya akan membahas tentang 5 fakta kenapa umat Islam itu mendukung Prabowo Supianto pada Pilpres 2019 Ini kita lihat teman-teman animo masyarakat kemarin ketika menghadiri reuni 212 di Monas Ini masyarakat, rakyat, umat berbondong-bondong hadir di Monas Bahkan ada jutaan umat yang hadir di situ, mereka datang tidak dibayar Mereka datang dengan hati, dengan sukarela untuk bisa menghadiri acara di Monas dalam rangka reuni 212 Yang datang bukan hanya mereka dari pelajar, dari aktivis, dari umat Islam Tetapi juga orang-orang non-muslim pun juga hadir di reuni 212 Bahkan orang-orang yang sudah mapan pun ini juga menghadiri acara reuni 212 Dan saya melihat bahwa peserta reuni 212 ini mayoritas Bahkan 99% ini mendukung Prabowo Supianto pada Pilpres 2019 Nah kenapa umat Islam ini mendukung Prabowo Supianto? Paling tidak saya merangkum ada 5 yang membuat umat itu mendukung Prabowo Supianto Pertama teman-teman, Prabowo ini dekat dengan ulama, dekat dengan tokoh masyarakat Kemudian dekat dengan aktivis yang merasa terpinggirkan Padahal kalau kita lihat, background Prabowo ini adalah seorang angkatan Seorang ABRI, seorang TNI Tetapi beliau dekat dengan umat Islam Dan bahkan teman-teman, sewaktu masih didinas di angkatan bersenjata Prabowo ini mampu masukkan orang-orang muslim yang barat hijau ini masuk dalam elit kekuasaan ABRI Salah satu contohnya adalah Faisal Tanjung dan Erhartono Padahal sebelumnya itu sudah ada elit-elit angkatan bersenjata Seperti Panggabean, L.B. Murudani, Ali Murtopo, dan Sudom Dan dia bisa memasukkan Faisal Tanjung Kemudian Erhartono masuk dalam jajaran elit Yang akhirnya Faisal Tanjung ini bisa menjadi panglima ABRI Dan Erhartono bisa menjadi kasat Dan akhirnya diketahui bahwa Memang Erhartono dan Faisal Tanjung ini adalah ABRI yang muslim, yang kuat Karena background keluarganya adalah keluarga Muhammadiyah Dia masuk di situ, masuk menjadi jajaran elit di angkatan bersenjata Karena saking dekatnya dengan umat Islam Bagaimana umat Islam ini juga bisa masuk dalam jajaran elit di angkatan darat Kenapa Prabowo itu bisa masukkan orang-orang muslim pada jajaran elit di ABRI? Karena memang Prabowo ini dipercaya oleh Bapak Suwarto Sehingga dia bisa dijadikan menantu beliau Dan kalau sudah menantu tentu dia punya akses ke atas Karena itu dia bisa masukkan orang-orang yang muslim ini Duduk dalam jajaran elit di angkatan darat Bahkan menjadi seorang panglima Itu yang pertama Dan yang kedua teman-teman Kenapa umat Islam ini memilih Prabowo Subianto? Karena Prabowo Subianto ini adalah hasil Icetima Ulama Jadi para ulama berkumpul membuat Icetima dan memberikan rekomendasi Calon presiden yang akan datang adalah Prabowo Subianto Dan kemarin dari Icetima Ulama juga memberikan rekomendasi Bahwa wakilnya itu adalah Ustadz Abdul Somad Namun pada perjalanannya Ustadz Abdul Somad tidak bersedia untuk menjadi calon Wakil presiden Prabowo Subianto Karena dia ingin fokus dalam dakwahnya Karena bidang dari Ustadz Abdul Somad adalah bidang dakwah Bidang menyiarkan agama Islam Itu yang menjadi bidangnya Kalau dia masuk partai politik atau berpolitik praktis Kayaknya dia kurang pas Kurang nyaman untuk masuk di wilayah tersebut Karena itu Ustadz Abdul Somad mengembalikan kembali rekomendasi ke Icetima Ulama Untuk memilih calon yang lain untuk mendampingi Prabowo Subianto Dan akhirnya yang terpilih adalah Sanjaga Uno untuk mendampingi Prabowo Subianto Jadi kalau kita melihat secara itu Bahwa kenapa umat Islam membeli Prabowo Memang ini adalah rekomendasi dari Ulama untuk calon presiden Yaitu Prabowo Subianto Kemudian yang ketiga teman-teman Kenapa umat Islam memilih Prabowo Subianto Karena Prabowo Subianto ini didukung oleh aktivis Islam Pemuda-pemuda Islam Sehingga kemarin itu muncul tagar 2019 ganti presiden Ini yang mencetuskan anak-anak muda Yang mendukung anak-anak muda Untuk Prabowo Subianto menjadi presiden yang akan datang Karena itu tagar itu berkembang di mana-mana Dan menjadi viral 2019 ganti presiden masyarakat Ini sebenarnya ingin perubahan Ingin presiden baru Yang membawa perubahan menjadi lebih baik Karena itu teman-teman melihat perkembangan yang ada Akhirnya dia lawan Jokowi Dodo ini mempersiapkan strategi Dengan menggaet Kiai Ma'ruf Amin Supaya bisa mendampinginya pada Pilpres 2019 Karena stigma yang berkembang selama ini Bahwa Jokowi ini anti umat Islam Anti Islam Maka untuk menutupi kekurangan stigma masyarakat itu Dia menggandeng Kiai Ma'ruf Amin Supaya bisa menambah kekurangan Jokowi Nah dengan pasangan Jokowi bersama Ma'ruf Amin Ini menunjukkan bahwa Jokowi ini tidak anti Islam Jokowi ramah dengan umat Islam Buktinya Kiai Ma'ruf Amin sebagai majelis ulama Indonesia Mau disandingkan dengan Jokowi Untuk bersaing pada Pilpres 2019 Tetapi lagi-lagi masyarakat menilai bahwa Yang digandeng oleh Jokowi Dodo ini Tidak bisa menggait umat Islam yang merasa terpinggirkan Tokoh Islam yang merasa terpinggirkan Karena apa? Kiai Ma'ruf Amin itu sebenarnya dalam lingkaran Jokowi Dodo Dalam lingkaran pemerintahan Karena Ma'ruf Amin masuk dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasira BPIP Nah BPIP ini kan masuk dalam Struktur pemerintahan Jokowi Dodo Berarti ini adalah orang dalam Yang sebenarnya Yang diharapkan masyarakat itu Bagaimana Jokowi bisa menggait Orang-orang yang selama ini Kontraproduktif dengan pemerintahan Jokowi Walaupun masyarakat melihat bahwa Ma'ruf Amin ini bukan dari orang-orang yang merasa terpinggirkan Mewakili umat yang merasa terpinggirkan Tetapi Jokowi tetap mengambil Kiai Ma'ruf Amin sebagai jawab presnya Dan itu tidak menjadi masalah bagi pasangan Prabowo Subianto dan Sandiagaul Kemudian yang keempat teman-teman Kenapa umat Islam ini memilih Prabowo Subianto Pada Pilpres 2019 Karena umat Islam berharap Prabowo Subianto ini Akan mempersatukan umat Mempersatukan ormas yang ada Karena ormas di Indonesia itu banyak Ada yang besar NO, kemudian Muhammadiyah, Persis Kemudian yang lain sebagainya Ini bagaimana dipersatukan oleh Presiden baru Yaitu Prabowo Subianto Jadi tidak ada yang merasa terpinggirkan Jadi semua dirangkul Yang selama ini berseberangan dengan pemerintah Maka Prabowo Subianto ingin menghadirkan pemimpin baru Yang bisa mempersatukan umat Jadi Muhammadiyah, NO, HTI, kemudian FPI Kemudian 212 Ini semua bisa berkumpul bersama Duduk bersama Untuk membangun Indonesia yang lebih baik Karena apa? Ormas-ormas yang ada ini adalah aset negara Yang harus diberdayakan Yang harus bersama-sama Untuk bisa membangun Indonesia ke depan Karena ini aset Aset yang harus dimanfaatkan Nah Prabowo ini ingin mempersatukan Semua ormas yang ada Menjadi kekuatan real Bagi bangsa Indonesia Kemudian yang kelima teman-teman Kenapa umat Islam ini memilih Prabowo Subianto Karena masyarakat itu melihat visi misi yang disampaikan Prabowo di masyarakat Karena Prabowo ingin menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya Sebanyak-banyaknya Dia ingin menstabilkan harga Dia ingin membawa Indonesia menjadi masyarakat yang adil Ini yang menjadi visi misi Prabowo Subianto Dan dilihat oleh masyarakat bahwa ada harapan baru Presiden baru Yang akan mengangkat Indonesia menjadi negara yang adil Karena itu jargon di Prabowo Sandi memang menghadirkan keadilan Untuk semuanya Keadilan sosial untuk semuanya Hukum ditegakkan tidak pandang bulu Jadi hukum itu adalah Tajam ke bawah Juga tajam ke atas Jadi tidak seperti mata pisau yang tajam ke bawah Tapi tumpul ke atas Prabowo Sandi ingin menghadirkan sebuah kepemimpinan yang adil Kepemimpinan yang bisa memakmurkan semua masyarakat Indonesia Yang arahnya adalah Baldatun Toibatun Waropunofur Nah teman-teman Kalau kita mendengar Baldatun Toibatun Waropunofur Ini sudah tidak asing lagi bagi telinga kita Karena sering dibicarakan Sering kita mendengar Ceramah-ceramah dari Pak Ustadz Dari Pak Kiai Tentang negeri yang Baldatun Toibatun Waropunofur Yang ini merupakan cita-cita dari Prabowo Subianto Sandiaga Uno Untuk menghadirkan Indonesia yang Negeri yang Baldatun Toibatun Waropunofur Kalau kita melihat Apa yang telah digambarkan dalam Al-Quran Baldatun Toibatun Waropunofur itu Seperti negeri Sabak Negeri Sabak yang Negeri itu menjadi negeri yang penuh dengan kemakmuran Loh Jinawi Toto Tentrem Kertoraharjo Ini digambarkan negeri Sabak yang Rajanya ini adalah Raja Dawud Dan putranya adalah Sulaiman Ini negeri yang adil yang makmur Karena itu negeri Sabak diidentikan dengan negeri yang Baldatun Toibatun Waropunofur Baldatun Toibatun itu adalah negeri yang baik Waropunofur adalah artinya Rob yang mahal pengampun Maknanya adalah Kalau kita melihat Baldatun Toibatun negeri yang baik Ini baik secara alamnya Alamnya baik Tanam-tanamannya tubuh subur Buah-buahnya itu berbuah Kemudian tambang mineralnya ini juga keluar Semua untuk kemakmuran rakyatnya Ini pengertian dari Baldatun Toibatun negeri yang baik Jadi dari alamnya mendukung Kemudian dari hasil buminya Tambangnya juga mendukung Semua untuk kemakmuran rakyatnya Maka disitulah rakyat akan makmur Karena semua potensi Semua hasil bumi Kemudian semua hasil tanaman Ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Bayangkan teman-teman Tambang kita Minyak kita Ini besar sumbernya Nah kalau ini dimanfaatkan Ini untuk kesejahteraan rakyat Karena itu rakyat kita akan menjadi makmur sekali Ini adalah gambaran Baldatun Toibatun Kemudian warah penuh fur Ini mengandung makna bahwa Sebuah negeri itu penuh dengan ampunan dari Allah Karena apa? Masyarakatnya Kemudian warganya Ini punya akhlak yang mulia Selalu dia takarub kepada Allah Selalu beribadah kepada Allah Karena umat yang selalu beribadah menekatkan diri kepada Allah Maka Allah akan memberikan pintu rezeki-rezeki yang banyak Dan ini dikambarkan dengan negeri yang waruk penuh fur Maka Allah akan Maha pengampun Kepada sebuah negeri tersebut Karena Orang-orangnya Umatnya Penduduknya itu Semua beriman kepada Allah Ini janji Allah Maka akan ditumpahkan Keberkahan dari langit dan bumi Karena umatnya semua bersatu Umatnya bertakwa Kepada Allah Maka Cita-cita dari Baldatun Toibatun warah penuh fur Itu bisa direalisasi Bisa dibuktikan Kalau negeri itu baik Kemudian negeri itu Banyak penduduknya yang berakhlak mulia Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah teman-teman Bagaimana cara Menggapai negeri yang Baldatun Toibatun warah penuh fur Saya merangkum ada lima Yang pertama adalah Ikhlas beribadah kepada Allah Karena ikhlas ini adalah Syarat mutlak Yang harus dipunyai dalam sebuah negara Karena ikhlas Itu adalah Memberikan sepirit kerja kita Tanpa pamper Kita bekerja Katakanlah Sebagai seorang Pejabat negara Ini bekerja Tidak pamper Dia ikhlas Tidak mengharapkan imbalan Dia bekerja apa adanya Tanpa mengharapkan imbalan Karena kalau bekerja mengharapkan imbalan Maka yang terjadi Dia akan malas-malasan Tidak Seperti yang kita lihat Di sebuah perusahaan-perusahaan Ada bosnya Dia bekerja kiat Tetapi dia ada bosnya Dia malas-malasan Ini berarti tidak ikhlas Itu adalah cerminan Untuk menjadi negara kita Yang bertatun atau ibatun Adalah ikhlas beribadah kepada Allah Kenapa beribadah kepada Allah Karena setiap apa yang kita lakukan Sebagai orang muslim Apa-apa yang kita lakukan adalah Itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Kalau kita ikhlas Karena untuk ikhlaskan Kita Niat kita bekerja Hanya kepada Allah Karena syarat mutlak Agar negara itu Baltatun atau ibatun Ternyata Harus kita ikhlas dulu Ikhlas dalam beribadah Ikhlas dalam pekerja Ini adalah syarat mutlak Untuk membangun negara yang Baltatun atau ibatun Kemudian yang kedua Teman-teman Syarat untuk menjadi negara yang Baltatun atau ibatun Warubun Afur Adalah Akhlak penduknya ini harus Akhlak yang terpuji Akhlak yang mulia Jadi akhlak Ini adalah cerminan Bagi seorang muslim Jadi akhlak Tingkah laku Perbuatan Kalau ini sudah Menjadi satu kesatuan Dalam tubuh kita Dimanapun berada Akan menajukan Akhlak kita Akhlak yang terpuji Bukan akhlak yang tercelang Salah satu contoh Pejabat negara Yang melakukan korupsi ini Menunjukkan akhlaknya Tidak terpuji Karena syarat Untuk menjadi negara Baltatun Di antaranya adalah Akhlak penduduknya Akhlak masyarakat Ini harus menunjukkan Akhlak yang terpuji Kemudian yang ketiga Teman-teman Syarat untuk menjadi negara Yang Baltatun Toibatun Warubun Afur Adalah Sifat amanah Yang menyebar Dan membumi Amanah penting Bagi seorang pejabat negara Yang menjalankan negara Karena amanah ini Adalah Bentuk Titipan Yang harus dilaksanakan Negara ini Ditipkan kepada Seorang pejabat Seorang presiden Maka Seorang pejabat Seorang presiden Itu harus amanah Menjalankan amanah Dengan benar Karena Suara masyarakat Suara Raayat ini Diberikan kepada Oimpinnya Untuk menjalankan Harapan Untuk menjalankan Cita-cita Raayatnya Cita-citanya Adalah Negara yang Adil Makmur Baldatun Toibatun Warubun Afur Kemudian yang keempat Adalah Keseimbangan Antara Duniawi Dan Ukhroi Antara Dunia Dan akhirat Ini harus Seimbang Ada orang Yang Bekerja Mati-matian Tiap hari Untuk mencari Harta Padahal Harta itu Adalah Untuk dunia Lalu Dia kesampingkan Urusan akhirat Maka Ini akan Menimbulkan Ketimbangan Dan yang Benar Adalah Akhirat Kita kejar Dunia Juga Kita kejar Maka Terjadilah Keseimbangan Ini adalah Salah satu Cara menggapai Negara yang Adil Makmur Baldatun Toibatun Warubun Afur Kemudian Yang kelima Untuk mencapai Negeri yang Baldatun Toibatun Warubun Afur Adalah Dengan Bertaubat Untuk mencari Ampunan Untuk Meraih Ampunan Setiap Manusia Setiap Orang Tentu Melakukan Kesalahan Dan Kesalahan Itu Akan Bisa Diampuni Kalau Kita Bertaubat Kepada Allah Karena Dengan Melakukan Kesalahan Tentu Kita Tidak Mengulang Kembali Dan Ini Adalah Syarat Yang Terakhir Untuk Mencapai Negara yang Adil Makmur Adalah Dengan Cara Bertaubat Dan Ini Harus Dilakukan Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Dilakukan Oleh Seluruh Masyarakat Indonesia Bagaimana Kita Taubatan Nasuhat Bagaimana Kita Mengakui Kesalahan Kita Dan Mohon Ampun Kepada Allah Subhanallah Itulah Teman-teman Negeri Yang Kita Impikan Negeri Yang Digambarkan Seperti Dalam Al-Quran Adalah Negeri Sabah Di bawah Keimpinan Raja Dawud Dan Putranya Sulaiman Negeri Yang Adil Makmur Kemahribah Loh Jinawi Sesuai Dengan Harapan Kita Semua Karena Itu Umat Islam Kenapa Memilih Prabowo Subianto Karena Prabowo Ingin Menghadirkan Sebuah Negara Yang Adil Makmur Kemahribah Loh Jinawi Dan Terakhir Teman-teman Jangan lupa Tetap Like Subscribe Dan Comment Di channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh